Sebenarnya saya akan memenuhi pertandingan, tidak ada masalah, saya di dalam sepak bola bisa kalah bisa menangnya. Tetapi yang saya sayangkan adalah kenapa wasit tidak tegas mengenai keputusan pertama keilusi. Luis Mila sah jadi pelatih dengan gaji termahal di Liga 1. Luis Mila jadi pengganti Robert Albert yang diklaim mundur setelah Persib mendapatkan hasil buruk pada tiga pertandingan awal Liga 1 musim ini. Satu kali imbang dan dua kali kalah. Salah satu penyebab mundurnya Robert Albert adalah desakan dari supporter setia Maung Bandung Bobotoh karena merasa kecewa dengan racikan pelatih asal Belanda itu. Gerak cepat dilakukan oleh manajemen Persib Bandung dengan menunjuk mantan pelatih tim Das Indonesia Luis Mila sebagai penerus Robert Albert. Salah satu poin yang menarik disimbang dalam rekrutan tersebut adalah gaji yang diterima oleh Luis Mila dari manajemen Persib Bandung. Pada Desember 2019, mantan Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Somantri menyebut besaran gaji Luis Mila tidak jauh berbeda dengan bayaran pelatih tim Das Indonesia saat ini Sintayok. Besaran gaji Sintayok hampir sama dengan Luis Mila, bisa tanya ke Ketua Umum Muhammad Iryawan nanti saat memperkenalkan Sintayok ke publik. Ucap cucu pada 2019 lalu. Besaran gaji Luis Mila ketika menjadi pelatih tim Merah Putih disebut mencapai 80 ribu euro atau sekitar 1,198 miliar rupiah per bulan termasuk pajak. Atau setara dengan 14,367 miliar per tahunnya. Lakukan tackle penghancur karir Kei Hirose di teror bonek media Gelandang bertahan Borneo LC Kei Hirose menyampaikan permintaan maafnya, usai melakukan tackle brutal ke back Persebaya, Surabaya, Koko Ari. Permintaan maaf itu ternyata dari Instagram story terbaru dari Kei Hirose di akun pribadinya EJJMI underscore K underscore. Di mana pemain asal Jepang itu mengunggah foto dirinya bersama dengan Koko Ari seusai pertandingan. Ia juga mengucapkan permintaan maafnya, usai melakukan aksi keras di atas lapangan yang mengakibatkan Koko Ari tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ex pemain Persella Lamongan itu juga menandai akun Instagram resmi Persebaya dan Koko Ari dalam permintaan maafnya itu. Sebelumnya, Kei Hirose harus menghadapi serpuan bonek setelah aksinya melakukan tackle brutal ke Koko Ari-Aria. Terkini, postingan terbaru Kei Hirose sudah dibanjari oleh 9.800 komentar dari para bonek. Peristiwa horor tersebut terjadi pada menit ke-15 babak pertama. Baik Koko Ari dan Kei Hirose terima dalam perebutan bola di dekat garis tepi lapangan. Kei Hirose pun menarjang tulang kering dari Koko Ari tinggal sangat keras. Koko Ari seketika langsung menggerak kesakitan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Koko Ari pun langsung digantikan oleh Alta Balah di sisa laga. Sebenarnya saat mempertari pertandingan tidak ada masalah. Di dalam sepak bola bisa kalah bisa menang. Tapi yang saya sayangkan adalah kenapa Wasit tidak tegas mengenai keputusan terutama Kei Hirose. Terabat 8 gol lawan Persita putus tren positif Persikabo di Liga 1. Tren positif Persikabo 1973 akhirnya terhenti di pekan kelima Liga 1 musim ini. Di mana Persikabo harus takluk di kandang Persita Tangerang dalam pertandingan yang diwarnai hujan gol tersebut. Pertandingan antara Persita Tangerang melawan Persikabo 1973 tersebut dimainkan di Stadion Indomilk Arena pada Jumat malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Di laga tersebut Persita Tangerang menang lewat drama 8 gol dengan skor akhir 5-3 untuk kemenangan mereka. Kekelahan tersebut membuat tren positif Persikabo yang berhasil meraih hasil 3 kemenangan dan 1 hasil imbang di 4 laga perdana Liga 1 musim ini sirna. Kekalahan pelak atas Persita Tangerang itu membuat Laskar pajajaran turun ke peringkat 5 kelas B sementara Liga dengan 10 poin. Sedangkan Persita Tangerang berhasil mengkudeta posisi Persikabo 1973 sebelumnya. Dimana mereka berhasil menepati posisi radar up kelas B sementara Liga 1 yakni di bawah Madura United dengan torehan poin 12. Usai jalannya laga, pelatih Persikabo Jajang Nurjaman mengaku kecewa dengan hasil pertandingan melawan Persita Tangerang. Janur mengakui Persita Tangerang tampil lebih baik. Janur berharap agar kesalahan serupa tidak kembali terulang di laga berikutnya dan Persikabo kembali bisa meraih kemenangan.